Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauly. Video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana memiliki plus 20 akurasi untuk semua karakter di account dari finishing Adventure Lock, Boss Storybook, Land of the Morning Light. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda menunjukkan subtitle video ini. Dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya sudah memberikan untuk menuju target topik yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on bell notification untuk mendapatkan apa-apa update dan guide di dunia black desert world. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, anda bisa menemukan Adventure Lock ini dengan mencetak skip dan pergi ke Adventure Lock Book Self. Dan dari Adventure Lock Book Self, anda hanya perlu pergi ke section Boss Storybook, Land of the Morning Light. Dan jika anda klik area ini, ketika saya menggunakan video ini, ada 7 buku yang anda bisa menyelesaikan semuanya dengan menyelesaikan setiap Boss on Line of the Morning Light. Tapi untuk mendapatkan plus 20 akurasi, sebenarnya anda hanya perlu menyelesaikan Book 2 dan Book 4. Karena, contohnya, jika anda buka Book 2 ini, setelah anda menyelesaikan setiap Boss on Line of the Morning Light, terutama untuk Klamiti Level 2, excluding emoji, anda akan mendapat tujuan ini untuk mencapai Klamiti Level 2 Boss Storybook sekali. Dan untuk keuntungan terakhir, anda akan mendapatkan plus 10 maksimum akurasi untuk semua karakter anda di account anda. Dan untuk mendapatkan akurasi ini adalah dari Book 4. Sama seperti sebelumnya, anda perlu mencapai Boss on Line of the Morning Light dari Klamiti Level 4, terutama dengan emoji. Dan pada akhirnya, anda akan menyelesaikan Klamiti Level 4 Boss Storybook ini untuk mendapatkan plus 10 akurasi untuk semua karakter anda di account anda. Tetapi anda juga dapat mendapatkan stat lain dari Book 1 untuk mendapatkan plus 10 lt maksimum weight limit. Dan dari Book 3, anda dapat mendapatkan plus 12 maksimum stamina. Dan dari Book 5, anda juga dapat mendapatkan maksimum HP plus 12 untuk semua karakter anda di account anda. Dan sekali lagi, terutama, anda tidak perlu menyelesaikan Emoji Boss untuk menyelesaikan misi ini untuk mendapatkan semua stat ini untuk semua karakter anda di account anda. Dan setelahnya, untuk Book 6 dan Book 7, anda perlu menyelesaikan sebuah Boss on Line of the Morning Light untuk Klamiti Level 6 dan Level 7. Dua buku ini tidak memberikan keuntungan untuk stat permanen seperti dari Book 1 hingga Book 5. Jadi untuk mendapatkan status permanen ini untuk semua karakter anda di account anda, anda hanya perlu menyelesaikan Book 1 hingga Book 5 dengan menyelesaikan sebuah Boss on Line of the Morning Light except Emoji. Dan teknis, karena semua boss ini mempunyai aura yang berbeda, jadi anda perlu menyelesaikan semua aura anda, bergantung pada keuntungan aura yang mereka mempunyai. Tapi untuk menyelesaikan Light Ork ini, pasti kita akan menyebabkan 2 jutaan silver untuk menyelesaikan sebuah Ork yang anda mempunyai. Tapi jika anda oke untuk menyelesaikan beberapa silver untuk menyelesaikan Aura ini, anda bisa fokus untuk menyelesaikan Book 2 dan Book 4. Dan jika anda fokus untuk menyelesaikan Klamiti Level 2 dan 4, karena setiap minggu anda hanya bisa menyelesaikan 5 Klamiti untuk setiap Boss on Line of the Morning Light. Dan untuk menyelesaikan Booknya, ada 9 Boss, dan ada 2 level Klamiti yang perlu Anda menyelesaikan, antara 2 dan 4. Jadi total 18 Boss yang perlu menyelesaikan, dan ini akan menyebabkan anda sekitar 4 minggu. Tetapi jika anda ingin lebih efisien, menyelesaikan silver untuk menyelesaikan Light Ork anda, saya ingin anda fokus untuk menyelesaikan any Boss untuk aura yang spesifik terlebih dahulu. Contohnya, jika minggu ini anda fokus pada sound aura, setiap minggu hanya perlu menyelesaikan 1 Boss dari Klamiti Level 1 hingga Level 5. Dan untuk minggu selanjutnya, anda hanya perlu menyelesaikan Boss lain dengan aura yang sama. Dan setelah anda menyelesaikan Boss ini dengan aura yang sama dari Klamiti Level 1 hingga Level 5, minggu selanjutnya, anda hanya perlu mengubah aura yang lain untuk menyelesaikan Boss lain untuk menyelesaikan Boss lain. Dan sama seperti sebelumnya, anda hanya perlu menyelesaikan dari Klamiti Level 1 hingga Level 5 untuk minggu selanjutnya. Dan lebih detail tentang konten Black Shrine ini, anda bisa mengikuti guide Black Shrine yang saya membantu pada video ini untuk info terlebih dahulu tentang konten ini. Dan karena semua Boss ini adalah intensif mekaniknya, tapi dalam pengalaman saya untuk menyelesaikan Klamiti Level 1 hingga Level 4, mekaniknya sangat rendah. Tapi ketika anda ingin mencoba menyelesaikan Klamiti Level 5, mekaniknya untuk Boss ini akan menjadi lebih penting. Dan untuk memahami mekaniknya tentang sebuah Boss di Black Shrine ini, saya mengurangkan anda untuk mengikuti guide mekaniknya untuk setiap Boss dari website Black Desert Foundry. Karena saya sudah mencoba mengikuti guide ini, dan semua informasi di guide ini sangat berguna untuk memahami mekaniknya untuk Boss di konten Black Shrine ini. Dan saya sangat mengurangkan anda untuk membaca mekaniknya sebelum anda menemukan Boss ini, terutama untuk Klamiti Level 5. Dan kemudian cuba membaca Boss itu, dan membaca kembali lagi untuk memahami mekaniknya lebih detail. Dan ini juga berguna untuk setiap kelas di dunia Black Desert. Dan jika anda ingin mengakses konten Black Shrine ini dari website Black Desert Foundry, anda bisa cek di deskripsi video ini. Saya sudah menunjukkan link untuk website ini di sana. Dan hal lain yang sangat penting adalah pilih kelas anda untuk mengakhirkan konten Black Shrine ini. Karena saya rasa beberapa kelas sangat susah dan beberapa dari mereka sangat mudah untuk mengakhirkan Boss di konten Black Shrine ini. Dan kelas saya rekomendasi untuk mengakhirkan konten Black Shrine ini, saya rekomendasi untuk menggunakan kelas Wizard. Dan sebabnya saya pilih menggunakan kelas Wizard dan rekomendasi kepada anda, terutama untuk Wizard Awakening. Pertama yang penting, karena Wizard memiliki skill evasion yang anda bisa mempunyai setiap kali, yang hanya menggunakan stamina anda. Jadi ini akan membuat kelas karakter anda lebih tinggi dari kelas lain. Seperti yang anda bisa melihat bahkan anda juga menghadirkan Songgak Si. Dan ketika Songgak Si menunjukkan ciri mati yang sangat tinggi, anda hanya perlu menggunakan skill Wizard Evasion ini dengan terus menggantikan Shift dan A atau D untuk bergerak ke tempat lain. Dan saat bergerak, karakter anda akan menggunakan hit dari setiap monster. Dan sebab kedua, saya rekomendasi anda menggunakan kelas Wizard. Karena kelas Wizard adalah satu kelas yang mempunyai skill healing yang anda bisa menggunakannya terutama untuk menggunakan skill enhancement, Shades of Light, yang anda bisa meletakannya di slot skill anda, dan hanya klik untuk menggunakan karakter karakter anda. Dan juga Wizard juga mempunyai skill healing lain, seperti Healing Lighthouse dan Healing Aura, yang anda bisa menggantikan untuk mendapatkan kemungkinan lebih terbaik ketika mempunyai boss pada Line of Morning Light. Dan sebab kedua, saya pilih Wizard. Karena kelas Wizard adalah kelas range, yang anda juga bisa menggunakan range untuk menggunakan target, atau di range atau melee, bergantung pada percayaan anda. Dan juga Wizard mempunyai skill teleportation, yang membuat combat anda lebih cepat, untuk menggantikan musuhnya pada instan. Tapi perhatikan sebenarnya, Wizard ini bukan kelas mind saya untuk kemungkinan, karena kemungkinan kemungkinan saya untuk kemungkinan adalah guardian saya, yang saya mempunyai semua kemungkinan combat ini ke guardian saya. Tapi sebenarnya untuk bermain Wizard Awakening sangat mudah, karena anda hanya perlu mencari Shift, dan spam W, S, F, dan left and right click continuusnya, untuk menggunakan skillnya atau kemungkinan selama encounter. Tapi jika anda memahami semua skillnya, ini akan menjadi lebih baik, untuk mendapatkan kombo lebih baik, selama combat. Dan tentang gear untuk Wizard saya, yang saya rekomen, seperti yang anda lihat, saya hanya menggunakan full pen to falla gear, yang saya dapat dari karakter season. Dan sebenarnya Wizard ini adalah produk dari timepiece, dari season sebelum saya, ketika saya selesai season drakania, menggunakan kelas drakania saya, dan level 63 ini datang dari grinding infinite potion, untuk membuat HP dan MP infinite potion guide. Dan setelah saya timepiece, kelas drakania saya, saya pilih untuk timepiece ke Wizard saya, dan itu sebabnya Wizard saya menjadi level 63 dalam instan, dan saya hanya memberi dia full pen to falla gear, untuk menemukan any boss di land of the morning light. Karena seperti yang saya sudah menunjukkan pada video introduction saya tentang konten Black Shrine, sebenarnya konten ini tidak butuh gear, untuk menggunakan any boss di land of the morning light, karena kuat dari semua gear hanya berkontribusi 10% dari damage dan defense, tapi 90% datang dari aura untuk aura spesifik yang Anda invest di page ini. Dan tentang kristal yang saya gunakan, untuk menggunakan any boss di land of the morning light, saya hanya menggunakan semua kristal di list ini. Sebenarnya ini adalah kristal pve saya yang saya juga gunakan untuk guardian saya sebagai kombat utama saya untuk monster grinding. Tapi ini hanya rekomendasi saya, dan kombinasi untuk kristal ini sangat bergantung pada percayaan Anda. Tapi pada kombinasi ini, saya hanya fokus untuk pve damage, atk speed, akurasi, dan juga untuk mendapatkan damage dari back attack. Dan kemudian untuk efek artrifug, saya hanya menggunakan full defensive artrifug, untuk mendapatkan monster damage reduction, untuk mendapatkan lebih dari land of the morning light boss. Karena sekali lagi, AP dan DP hanya berkontribusi 10%, jadi tidak ada sebab jika Anda mengambil AP dan DP dari artrifug Anda. Dan kemudian sebelum Anda menggunakan any boss di land of morning light, saya sangat rekomendasi Anda untuk menggunakan any buff, like villa buff, exquisite crown mill, untuk mendapatkan survivability, dan juga back attack damage ketika Anda mendapatkan any boss di land of morning light. Dan saya tidak rekomendasi Anda menggunakan beast draft ini. Bahkan beast draft ini juga bisa membantu Anda, tapi jika Anda menggunakan normal beast draft ini, karena ketika Anda mendapatkan any boss di land of morning light, tentu saja ini full try and error, dan sangat mungkin jika karakter Anda meninggalkan dan buff dari beast draft ini akan dihilangkan jika karakter Anda meninggalkan. Jadi saya tidak rekomendasi Anda menggunakan beast draft ini. Tetapi jika Anda memiliki even immortal beast draft ini, karena immortal beast draft ini tidak dihilangkan jika karakter Anda meninggalkan. Tetapi untuk membuatnya, Anda membutuhkan oil corrupt that mostly we can get it from several event. Dan sebenarnya saya juga rekomendasi Anda untuk mendapatkan alchemy stone dari karakter Anda. tetapi sebenarnya karena ini bukan karakter utama saya untuk kombat, saya lupa untuk menunjukkan alchemy stone untuk wizard saya. Tetapi saya masih dapat menyelesaikan semua boss ini dari land of morning light untuk menyelesaikan story boss ini dari adventure log dari book 1 sampai book 5 untuk any boss di land of morning light. lainnya yang lainnya yang ingin saya menunjukkan untuk membantu Anda menyelesaikan any boss di land of morning light adalah game setting yang Anda bisa meletakkan dengan menggunakan menu setting menu dan kemudian ke display dan kemudian ke display kualiti. sebenarnya jauh lebih fps yang Anda punya jauh lebih mudah jauh lebih mudah jauh lebih mudah dengan animasi jauh lebih mudah pada any boss di land of morning light dan tersebut untuk frame per second ini saya rekomendasikan untuk mendapatkan 60 fps untuk mendapatkan pengalaman lebih baik tapi lebih fps pasti lebih baik bergantung dari kapasitas yang Anda gunakan dan saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan remaster mode ultra even fps masih cukup untuk menggunakan di remaster ultra tapi kadang-kadang sangat susah melihat enviratmen semasa boss di land of morning light dan saya menggunakan setting yang sangat tinggi dan tektur yang tinggi karena PC saya masih cukup untuk menggunakan setting ini tapi jika PC Anda tidak cukup kuat jangan risau Anda juga bisa menggunakan setting grafik sehingga fps masih oke untuk bermain dan setelah itu memastikan setelah itu setelah itu Anda masih bisa mengikuti setelah itu untuk melihat skill efek dan setelah itu setelah itu dan ini setelah itu untuk grafik kamera yang saya membuat 0 untuk vibrasi dan efek untuk melihat terlihat lebih baik semasa combat dan tidak membuat saya mengubah semasa untuk pilih kelas Anda sebenarnya ini tidak terlalu Anda harus mengikuti rekomendasikan saya Anda juga bisa pilih kelas lain bergantung di gameplay tapi jika Anda tidak tahu kelas yang Anda ingin pilih Anda bisa mengikuti rekomendasikan saya untuk menggunakan kelas wizard dan untuk konten ini sebenarnya ada rank boss dan rank ini dikategorikan untuk kelasnya dan juga klamiti level untuk mendapatkan reward yang lebih baik dari rank ini tapi saya pikir jika Anda fokus untuk menyelesaikan ini untuk mendapatkan status permanen ini dari adventure log ini tidak penting selama Anda bisa menyelesaikan level boss dari level 1 sampai level 5 di konten Black Shrine dan waktu total untuk menyelesaikan semua buku ini dari buku 1 sampai buku 5 karena Anda harus 45 boss dari konten Black Shrine dengan 5 level dan setiap minggu Anda hanya mempunyai 9 minggu untuk menyelesaikan buku 1 sampai buku 5 dan setelah Anda menyelesaikan semuanya Anda bisa menyebabkan reward dari bossnya dari setiap page except emoji pada akhirnya Anda bisa menyebabkan status permanen Anda untuk semua karakter di account Anda seperti Anda lihat ini dari buku 1 yang baru saya mendapatkan plus 10 LT untuk karakter weight limit untuk semua karakter di account saya dan yang sama di buku 2 setelah Anda menyebabkan semua reward dari any boss setelah menyelesaikan level 2 Anda bisa menyebabkan status family ini untuk mendapatkan akurasi plus 10 untuk semua karakter di account Anda dan yang sama di buku 3 yang Anda dapatkan max stamina plus 12 dan kemudian buku 4 untuk mendapatkan plus 10 akurasi dan terakhir adalah buku 5 untuk mendapatkan plus 12 maksimum HP untuk semua karakter di account Anda dan jangan lupa setelah Anda menyebabkan semua reward dari buku ini Anda akan mendapatkan boss bleach reward untuk level klamiti yang Anda dapat membuka untuk mendapatkan semua reward dari bundle ini ok itu semua bagaimana untuk mendapatkan status permanen ini untuk semua karakter di account Anda dari boss storybook land of the morning light dan silahkan untuk menyelesaikan apa yang lain dan juga emoji boss untuk mendapatkan boss bundle reward rank 1 yang Anda hanya bisa menyebabkan 1 kali per account dari setiap page di adventure log ini dan jika Anda ingin mendapatkan status permanen ini untuk semua karakter di account Anda Anda bisa menyelesaikan any adventure log that you can find any guide to finish any adventure log from this playlist to get permanent status for all your character in your account and also to unlock any content on black desert world and once again you can find any reference link that related for this guide on this video description and special thanks to all my membership for direct support via Patreon karekarsa and YouTube membership and also my current member DubyaDude JimmySnake Doki Angel Ayrton Bebu Datraki Snod Soren Afrilka Elfamilia Devil's Soul of Dimeyler DrunkenBideo Jeff and also for all my silver and bronze member thank you so much for all your direct support this is will make Chris Polly channel running and growing more faster if you want to support me directly I will very grateful and as special thanks I will put your name on my video depend on your support level and be noticed at some level there are have some limit so make sure you didn't get run out for this limited space and I will put your name on every subsequent video that I release for the duration of your support and if you want to join my membership to support me directly you can go to any platform for Patreon karekarsa and YouTube membership I already put link for this membership on this video description or you can check on top right of this video I already put card for Patreon link ok guys that's all how to get permanent plus 20 akuasif for all your character in your account from finishing book story land of the morning light hope all this information can be useful for you if you like this video you can like and subscribe to my channel for another guide and update thank you for watching see you next time to see you next time